Halo pemirsa channel Indomiliter.com Sebagian dari anda tentu pernah memainkan game simulator pesawat tempur Dan salah satu tantangan yang dihadapi adalah Disorientasi saat masuk ke moda misi terbang malam hari Biasanya gamers kesulitan menentukan batas cakra wala dan ketinggian terbang Belum lagi tingkat kesulitan akan bertambah saat menjalankan misi tempur Baik berupa pembuaman hingga dogfight di gelapnya malam Kepada Indomiliter.com Komandan skuadron udara 16 Netman kolonel penerbang Bambang Aprianto menyebutkan Bahwa pada realitasnya Terbang siang maupun terbang malam Prinsipnya sama Hanya ada perbedaan pada environmentnya Semua jenis latihan terbang yang dilaksanakan pada siang hari Maka dapat juga dilaksanakan pada malam hari Meski begitu Apa yang dialami para gamer simulator jet tempur Juga menjadi tantangan di dunia nyata Sebut saja bioritme manusia yang biasanya siang untuk aktivitas Dan malam hari untuk istirahat Kemudian keterbatasan pandangan Umumnya pada malam hari tubuh manusia memiliki beberapa keterbatasan Seperti mata yang mudah mengalami disorientasi Dengan adanya sejumlah keterbatasan tersebut Maka tiada hal lain untuk tetap menjaga tingkat kesiapan tempur Yaitu dengan secara kontinu melakukan latihan terbang malam secara terpadu Dari sisi pilot Kesehatan prima untuk operasi malam hari jelas tak bisa ditawar Selain itu penguasaan perangkat navigasi pada perangkat malam hari Juga menjadi suatu keharusan Pada penerbangan di malam hari Pilot jet tempur umumnya murni mengandalkan mata telanjang Namun bisa juga menggunakan perangkat night vision goggles Yang saat ini juga digunakan para penerbang F-16 TNI AU Disorientasi memang menjadi tantangan tersendiri pada misi terbang malam hari Terutama saat langit gelap dan banyak awan Maka sang pilot tempur harus percaya betul dengan instrumen Bukan dengan perasaan atau insting Pada prinsipnya ada dua mode navigasi untuk penerbangan di malam hari Yaitu mode instrumen flight rules atau IFR Dan mode visual flight rules atau VFR Seperti pada proses pendaratan pesawat Saat kondisi cuaca buruk atau jarak pandang terbatas di landasan Maka kondisi yang dihadapi adalah instrument meteorological condition atau IMC Dan jika IMC yang dihadapi Maka prasarana di landasan harus mendukung Seperti tersedianya perangkat instrument landing system atau ILS Jika dalam kondisi landasan di lanut tujuan Tidak tersedia instrument landing system Dimana harus dilakukan pendaratan dengan kondisi IMC Maka pilot dapat memutuskan divert ke lanut Atau bandara lain yang memiliki fasilitas instrument landing system Tentu tak melulu jet tempur seperti F-16 Harus mendarat di landasan ber-ILS pada malam hari Bila cuaca malam hari bersahabat Atau dalam visual meteorological conditions Maka pilot tempur dapat menggunakan metode VFR Sepanjang jarak pandang Dan beberapa parameter untuk pendaratan Dapat dilihat dengan baik Terima kasih telah menonton! Nah, demikian bedah video alutsista dari kami Nantikan konten video berkualitas lainnya Hanya di channel indomiliter.com See you!